Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Kepri Pemirsa episode Bincang Cerdas Kali ini kami sedang berada di studio TV Kepri Dan siapakah serta apa tema kita di episode Bincang Cerdas kali ini Bersama saya Siska Ramalia Inilah Bincang Cerdas Baik terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Seperti yang saya sampaikan tadi Bincang Cerdas Kali ini kami sedang berada di studio TV Kepri Dan tema kita pada hari ini Yaitu mengenal lebih dalam dunia advokat Mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang belum tahu advokat itu apa Bahkan pemirsa di rumah yang mungkin berpikir advokat itu sama dengan pengacara Dan untuk mengetahui lebih dalam dunia advokat Kami menghadirkan narasumber kami yaitu Bapak Ibnu Arifin SHMH Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Masih semangat ya di tengah pandemi? Masih masih semangat Kesibukannya masih bertambah-tambah di tengah pandemi? Masih masih Alhamdulillah Karena kasus hukum gak berhenti ya Pak di tengah pandemi ini? Bapak bisa jelaskan dulu apa itu advokat Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia advokat memang dunia untuk memberikan suatu jasa hukum Jadi advokat itu menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Adalah seseorang yang memberikan jasa hukum Mendampingi, mewakili, bahkan menjadi juru runding Untuk suatu permasalahan kliennya Begitu Sementara sebelum Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Maka itu disebut sebagai pengacara 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 ini ruang lingkupnya sangat sedikit Karena apa? Karena dia hanya dilantik atau disumpah di tempat pengadilan tinggi Di tempat dia berdomesili Sementara hadirnya Undang-Undang advokat Dia dilantik dan disumpah di tempat dia domesili Namun ruang lingkupnya seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Kalau pengacara hanya tempat dia berdomesili Hanya berdomesili Mungkin itu perbedaan Salah satu perbedaannya advokat dengan pengacara itu Tadi tempat bertugas ya Kalau pengacara itu di tempat beliau berdomesili Sedangkan advokat itu berlaku di seluruh Indonesia Itu dari sisi tegas penempatan tugas Kemudian kalau dari sisi lainnya mungkin dari pendampingan hukum untuk masyarakat Pendampingan hukum dari masyarakat Jelas kita ini mungkin bahasa kerennya mungkin orang taunya itu pengacara Pengacara Ya padahal kita di Undang-Undang advokat itu sebutannya seorang advokat Jadi bahasa kerennya itu seperti itu Jadi kalau dia menisik ke dalam pendampingan dan segala macamnya tentu berbeda Advokat ini dia pendampingan justru di dalam pengadilan Sementara pengacara itu mungkin dalam hal mediasi non litigasi di luar pengadilan Di luar pengadilan Berarti kalau advokat itu bisa mendampingi klien di persidangan Kalau untuk di pengacara itu tidak bisa Selain itu apa lagi Pak perbedaan Selain itu mungkin kalau dia pengacara tidak ada kartu advokat Tidak ada kartu advokat Tidak ada kartu advokat Sebelum dia menjadi seorang advokat mungkin bisa dikatakan dia sebagai pengacara Oke Namun ketika dia sudah disumpah oleh pengadilan tinggi Maka dia berubah menjadi advokat Advokat berpraktek bahasa Advokat berpraktek Jadi kalau bisa kita bilang secara halus itu lebih luas ruang lingkupnya itu advokat ketimbang pengacara ya Iya, ruang lingkupnya lebih luas advokat Dan bahasa keren, bahasa keren di masyarakat kan pengacara bukan advokat Pengacara benar sekali Padahal advokat di dalam undang-undang kan Luar biasa Berarti karena mungkin pemirsa belum familiar kali ya Pak ya Jadi lebih mengenal advokat itu pengacara Pengacara itu lebih keren ke saatnya Padahal kalau kita dengan tayangan ini kan jadi lebih tahu bahwa advokat itu ruang lingkup kerjanya juga lebih luas lagi Bahkan saya pelang saya itu yang di luar itu saya buat pengacara itu Pengacara? Pengacara Pengacara di atas baru kita buat advokat kan Karena mungkin di masyarakat ini sebutannya pengacara bukan advokat Iya benar sekali Kalau untuk dari segi penanganan hukum ada bedanya nggak Pak? Misalnya pengacara hanya bisa mendampingi masyarakat yang berkasus hukum yang begini-begini Kalau advokat itu untuk kasus hukum yang begini itu bagaimana? Tidak Mbak, dia yang jelas ruang lingkupnya saja Dalam ruang lingkup non-litigasi mungkin disebut pengacara Namun di ruang lingkup litigasi di dalam pengadilan itu disebut advokat Oh begitu Oke berhubung saya lagi berdepanan dengan Pak advokat Mungkin pemirsa saya sendiri juga pengen tahu apa sih Pak hukum pidana dan hukum perdata itu? Hukum pidana dan hukum perdata jelas bahwasannya dia mempunyai dua Pertama hukum pidana formil dan hukum pidana materil Kalau hukum pidana formil dia menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana Lalu kalau dia materil kitab undang-undang hukum pidana Otomatis dia mempunyai suatu ruang lingkup yang memang semuanya ke dalam KUHP dan undang-undang khusus Seperti undang-undang narkoba, tipiko dan segala macamnya Sementara kalau perdata, dia itu one prestasi dan perbuatan melawan hukum Hanya dua saja Formilnya apa? Formilnya itu kitab undang-undang hukum acara perdata Sementara materialnya adalah kitab undang-undang hukum perdata Nah itu yang membedakan antara pidana dan perdata Oke kalau yang saya informasi, saya tidak mengetahui ini Pak ini benar atau salah Informasi yang saya dengar untuk menjadi seorang advokat itu harus menangani minimal 10 kasus pidana dan perdata Itu bagaimana Pak? Sekarang tidak lagi Sekarang tidak lagi Sekarang tidak lagi Dia minimal dua tahun berturut-turut Dua tahun berturut-turut Nah misalnya setahun, dua tahun kan berturut-turut tuh Jadi berturut-turut dia Tidak lagi 10 dan berapa kasusnya Dulu bahkan ada tujuh perdata, tujuh pidana Tujuh perdata, tujuh pidana Sekarang tidak ada lagi Sekarang dia fair semuanya dua tahun berturut-turut Masa tugasnya Masa tugasnya Itulah makanya dia disebut magang kan Oke Berbicara tentang advokat Pak Ibu sendiri sudah menjadi advokat berapa lama Pak? Saya advokat dari tahun 2016 2016 2016, wow sudah lama sekali ya Pak Kalau di dunia advokat belum lama itu Mbak Belum lama ya Pak? Belum lama tapi sudah bisa dikatakan jam terbangnya tinggi Cukup tinggi pasti tuh Pak Sudah berbagai macam kasus yang ditangani Betul, betul Karena kan melihat dari jam terbang tinggi itu Bukan melihat dari berapa lama dia jadi advokat Namun dia berapa banyak kasus yang sudah diselesaikan Yang sudah diselesaikan Baik Berbicara tentang dunia advokat tadi sudah bertugas dari tahun 2016 Tapi Bapak jangan jawab dulu Saya penasaran apa sih motivasi Bapak hingga menjadi advokat sukses seperti sekarang? Saya, motivasi saya itu jelas adalah karena saya sebagai mahasiswa dulunya Kami ini sebagai aktivis Mbak Sebagai aktivis Berharap bahwasannya kita sebagai aktivis tentu terjun ke dunia advokat sudah mempunyai bekal Bekalnya itu adalah bekal mental untuk menyelesaikan perkara-perkara klien di masyarakat Jadi kita sebagai agent of change dari masyarakat dari mahasiswa dahulunya Kita berubah sekarang menjadi advokat sehingga permasalahan masyarakat kita naungi bersama Untuk dapat diselesaikan secara baik dan menarik Berarti awalnya itu niat yang mulia membantu masyarakat dan terlebih lagi motivasi ketika di jaman kuliah Siap Oke baik Kita jeda sesaat boleh Pak? Boleh Baik terima kasih Baik pemirsa TV Kepri kita jeda sesaat Usai jeda akan kembali lagi bersama kami Tetap bersama kami di Bincang Cerdas Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami Mengabarkan secara langsung dari sumbernya Rangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Rio Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya Menyampaikan kabar seputar Kepri Kabar Kepri hanya di TV Kepri Rangkuman berita terhangat dalam sepekan Kepri sepekan kembali hadir teman di akhir pekanan Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya Kepri sepekan hanya di TV Kepri Info-info terkini di berbagai belahan dunia Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu MPM hadir di setiap hari Hanya di TV Kepri Baik pemirsa TV Kepri Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami Dan masih bersama narasumber kami Pak Ibnu Arifin SHMH Selaku advokat Tanjung Pinang Baik Pak tadi kita sudah berbicara Di segmen pertama tentang bedanya advokat Atau pengacara Kemudian ada juga saya dengar tadi Paralegal Paralegal Apa sih Pak Paralegal itu? Paralegal itu adalah Orang yang membantu tugas dari pengacara Makanya disebut Dia itu paralegal Untuk membantu tugas pengacara Disebut juga sebagai orang magang Sebagai orang magang Tapi biasanya pun magang itu Tidak ada sebutan magang sebenarnya Kebanyakan mahasiswa yang di kantor saya itu Saya sebut paralegal 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 dari sekolah tinggi Islam kan Stensar Atau umrah Saya sebutnya paralegal Tidak sebut Tidak magang lagi Mahasiswa magang lagi Karena beliau juga sudah Mengetahui tentang status-status hukum ya Pak ya Betul Sudah istilahnya Sedang bertugas lah Ya Oke baik terima kasih Pak sebelum mungkin pemirsa di rumah Masih banyak belum tahu Mungkin ada yang membutuhkan Mungkin bantuan hukum Dimana sih kantor Pak Ibnu Arifin ini? Kantor kami di jalan WR Supratman Nomor 2 Sebelah bawah seluruh provinsi Tepatnya di Kelurahan Air Raja Kelurahan Air Raja Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang Timur Nah kalau untuk law office Ibnu Arifin SHMH Dan partners Kapan terbentuknya Pak? Kami awalnya justru di Pekanbaru Namanya dulu IAL Office IAL Office awalnya di Pekanbaru Namun saya sebagai putra daerah kota Tanjung Pinang Merasa bahwasannya kami ini perlu Apalagi dalam diri saya Perlu untuk membangun daerah Makanya kami kembali lagi ke Tanjung Pinang Di tahun 2018 2018 Alhamdulillah banyak kasus yang kami sudah selesaikan Bahkan ada salah satu kasus Waktu itu kami sudah ke Jakarta Kami ingin menuntut Waktu itu Cefron Yaitu suku Sakai Suku Sakai Suku Sakai Permasalahan landmater Itu adalah permasalahan tanah Kalau di Cefron itu Permasalahan tanahnya ke landmater Kami sudah ke Jakarta Dan berbagai macam hal yang sudah kami lakukan Justru kami memperjuangkan Suku Sakai Agar suku Sakai mendapatkan Haknya Yaitu ganti rugi dari tanah tersebut Itu hasilnya gimana Pak? Hasilnya Alhamdulillah Sudah diselesaikan dengan baik Dan Cefron sudah memberikan Kewajibannya Kami pun dapatkan haknya Sehingga apa yang menjadi Tugas kami Alhamdulillah Selesai Dan kami Banyak juga kasus yang kami lakukan Selain kasus suku Sakai tersebut Dengan banyaknya kasus yang Bapak tangani Dari sejak tahun 2016 Untuk Bapak sendiri pribadi Kasus apa yang paling mungkin berkesan Yang Bapak merasa susah Atau mungkin di luar nalar Ketika mendampingi masyarakat Seperti apa Pak? Saya justru Kasusnya simple Tidak ada permasalahan Maksudnya itu Yang saya hadapi Tidaklah begitu keras Kuat atau segala macamnya Namun yang saya dapatkan Justru penghormatan Yang sangat lebih tinggi Saya waktu itu Menyelesaikan suatu Permasalahan keluarga Alhamdulillah Waktu itu saya tanya Anak abang Namanya siapa? Dia memberikan nama saya Di dalam nama anak dia Muhammad Ibn Hafiz Saya terkejut di situ Terkejut balik Langsung menitikan air mata Karena Pakai beranggapan Bahasanya Kok bisa dia memberikan Nama saya terhadap Anaknya Kalau untuk honorarium Oke lah Untuk uang bisa dihitung Iya benar Namun ini saya rasa Penghargaan yang sangat-sangat tinggi Yang saya dapatkan Yaitu adalah Nama saya diberikan Untuk anaknya Agar anak itu Kelak menjadi diri saya Seperti saya Mungkin itu Setidaknya bagi beliau itu Mungkin Pak Ibn Hafiz Ini seorang pahlawan Betul Dalam hidupnya Dapat menyelesaikan Masalah keluarga dia Kan gitu Padahal permasalahannya Tidaklah rumit Segala macam Saya rasa hampir Saya pernah menyelesaikan juga Kasus yang seperti itu Namun Mendapatkan honorarium Yang sangat-sangat tinggi Kalau menurut saya Inilah penghargaan Di dunia avokat saya Yang akan saya Memberitahukan pada Anak cucu saya nanti Bahwasannya Inilah penghargaan saya Berbicara tentang honorarium Mungkin di mata Masyarakat Banyak yang Kalau punya kasus Itu mungkin Pasrah-pasrah saja Tidak berani Meminta dampingan hukum Advokat maupun pengacara Gimana Pak Tentang Mungkin opini masyarakat Bahwa Kalau punya masalah hukum Minta bantuan advokat Atau pengacara Itu pasti dengan harga tertinggi Itu bagaimana penilaian harga Pak Pada intinya adalah Klien dan Lawyernya Advokat Atau pengacaranya itu Mempunyai suatu kesepakatan Apa kesepakatan Yang telah dijanjikan Saya waktu itu Pernah dibayar Bahkan Pakai telur Waktu itu Pakai telur Pakai telur Itu Ada satu ikat telur itu ya Saya pun tak hitung pula Berapa satu ikat telur itu Saya bawa jinjing Sampai ke rumah Karena dia punya Perusahaan telur Oke Saya menyelesaikan Perusahaan Apa Menyelesaikan Permasalahan perusahaan Diberi honorarium Satu ikat telur Itu sudah di awal perjanjian Atau bagaimana Pak Tidak Waktu itu justru saya Agak tertarik Saya bilang Terserah Bapak lah Maunya bagaimana Yang jelas Kalau memang Bapak Merasa keberatan Maka Permasalahan ini kita selesaikan Nanti baru kita Rundingkan Apa menjadi Hak Bapak Dan apa menjadi Hak saya Luar biasa Jadi dengan dibayar Dengan telur Bapak terima Bapak saya terima Sekalipun Luar biasa sekali Ternyata jadi Advokat itu Selain punya Ilmu Juga harus punya Jiwa yang besar ya Pak Betul Bahkan saya pernah juga Enggak dibayar sama sekali Pernah Dulu waktu itu Pakai nasi padang pun pernah Pakai nasi padang pun pernah Pakai nasi padang pun pernah Jadi bagi saya adalah Dunia advokat ini Bagaimana kita mengabdi Kepada masyarakat Mudah-mudahan Ditanggapi oleh masyarakat Dengan baik Dan dibalas dengan Suatu saat dibalas dengan Kebaikan yang lainnya Apakah di awal perjanjian Sebelum menangani kasus Tidak ada Mungkin perjanjian Hitam di atas putih Untuk harga Kalau di Kota Tanjung Pinang ini Agak sulit kita Seperti itu Karena apa Karena memang Mereka ini punya Pemikiran masing-masing Tapi kalau di Pekan baru Kota-kota besar Dia selalu Mempunyai Hitam di atas putih Tapi kalau saya Harganya juga ya Harganya seperti apa Kalau di Tanjung Pinang ini Agak susah Mungkin kasusnya juga Tidak terlalu Kriminalnya mungkin Sabu Karena masyarakat Pemikirannya Tidak mau diikat langsung Ya benar Mungkin dengan takutnya Juga dengan harga Tadi Oke baik Pak Kita jeda kembali Boleh Pak? Boleh Terima kasih Pemirsa Kita jeda kembali Usai jeda tetap bersama kami Di Bincang Cerdas Hai adik-adik Di sini tempatnya Kalian bisa bernyanyi dan menari Bermain dan belajar bersama Juga Menggambar serta Mengwarnai bersama Jangan lupa ya Saksikan terus Bintang Kecil Hanya di TV Kepri Memberikan informasi Secara akurat Dan mudah dipahami Menggabarkan secara langsung Dari sumbernya Rangkum secara mendidik Seputar ke Pulauon Rio Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya Menyampaikan kabar seputar Kepri Kabar Kepri Hanya di TV Kepri Rangkuman berita terhangat Dalam sepekan Kepri sepekan kembali hadir Kepertemani akhir pekanan Memberikan informasi yang aktual Dan terpercaya Kepri sepekan Hanya di TV Kepri Baik terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Dan masih bersama narasumber kami Pak Ibnu Arifin SHMH Selaku advokat Tanjung Pinang Masih semangat Pak Masih Masih semangat Oke baik Pak Ibnu Dalam menjalani profesi Sebagai advokat Apakah cukup hanya mengandalkan pengetahuan tentang hukum Kami ini dianggap klien itu sebagai dewa bahkan Sebagai dewa Sebagai dewa Dianggap sebagai orang yang serba tahu Makanya kami sebagai advokat ini dituntut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Tidak hanya di bangku kuliah Namun juga di luar bangku kuliah Sebagai jam terbang dan lain sebagainya Kami juga harus tahu hukum kesehatan Jual beli dan segala macamnya Ya memang serba tahu advokat ini Karena dianggap oleh masyarakat Orang yang berang Hukum Memegang peranan hukum yang sangat kuat Sehingga apa Sehingga kami harus tahu Apa itu yang ditanya oleh Masyarakat Apalagi sebagai klien kami Baik dengan berbekal hukum yang Bapak sampaikan tadi Tidak hanya hukum yang tertulis mungkin Tapi juga harus tahu tentang hukum kesehatan Dan hukum lain-lainnya itu Kemudian bagaimana menjawab opini masyarakat yang bahwa Advokat adalah Sebagian orang yang membela pelaku kejahatan atau kriminal Gimana tuh Pak? Ini bagus nih pertanyaannya Iya luar biasa Menarik pertanyaannya Jadi waktu itu Saya pun berpikir Ini bagaimana saya di dunia advokat ini Masa ke raka atau masuk surga kami Jadi Waktu itu saya S2 Di pekan baru Kebetulan datanglah Seorang profesor Namanya Profesor Hikmahanto Juwana Beliau juga seorang advokat Dan alhamdulillah Ketika beliau masuk ke dalam kelas kami Berubah semua paradigma kami Soal advokat Jadi ada kawan saya Mahasiswa Bertanya kepada Profesor tersebut Jadi ditanyalah Pak Prof Pak advokat Boleh gak Advokat ini membela orang yang Salah Lalu dibilang ya Kepada Mahasiswa yang bertanya ini Seandainya kamu dokter Ya kan Ada penjahat nih Kena luka sayatan Atau luka tembak Kamu obati dia Kamu sehatkan dia Atau kamu biarkan dia mati Maka jawabannya Akan saya sehat Akan saya obati dia Kenapa begitu? Karena saya dokternya Urusan dia Sakit apa enggak Itu urusan dia Ya kan Jadi ditanya lagi sebelahnya Seandainya kamu jadi dosen Ada Penjahat kelas kakak datang nih Kamu pintarkan dia Atau kamu biarkan dia bodoh Saya pintarkan pak Mengapa begitu? Karena Saya dosennya Urusan dia bodoh apa enggak Itu sendiri ya Yang penting kita Tetap proteksi Pada profesi kita Begitu juga Seorang advokat Masiska Jadi kalau Dunia advokat ini Orang yang datang Sama kita Kelas kakak pun Pasti akan kita bela Kenapa? Karena kita lawyernya Karena kita advokatnya Urusan dia salah apa enggak? Itu urusan Urusan hakim Makanya hakim itu Harus mempunyai Dedikasi tinggi Orang yang pintar Dan segala macamnya Sehingga kami Di dunia advokat ini Bukanlah orang yang Menegakkan hukum lagi Bukan orang menegakkan Tapi menegakkan keadilan Menegakkan keadilan Menetakkan sesuatu Pada tempatnya Walaupun karena ada Menegakkan keadilan tersebut Namun saya Sebagai pribadi Tentu ada tiga Paling tidak Yang perlu kita lihat Yang pertama adalah Orang yang mungkin Menghina agama saya Menghina agama benar Menghina agama saya Mungkin menghina agama Islam Ya kan? Tak mungkin kita bela orangnya Benar sekali Yang kedua adalah Yang menghina Atau yang menghancurkan Keluarga kita Tidak mungkin kita Akan bela Seperti itu Yang terakhir Yang melakukan Atau menghancurkan Negara kesatuan Republik Indonesia Mungkin tidak mungkin Kita bela Namun perlu diingat Profesor Yusri Iza Mahendra Pernah menyebutkan Bahwasannya Keadilan itu Bukan milik Satu bangsa Indonesia Tapi dia milik Seluruh bangsa di dunia Makanya dia kemarin Sempat membela Kapal-kapal Vietnam Itu waktu itu Menterinya Susi Pujastuti Dia bela Alhamdulillah Kasusnya selesai Sama beliau Itulah yang saya rasa Bahwasannya Perlu kita sebagai advokat Melihat Masyarakat melihat Advokat itu lebih mendalam Karena begini mbak Mungkin doa saya Sama doa mbak Siska Setiap hari itu Mungkin sama gitu kan Sama Doanya itu Ya Allah mudah-mudahan Banyakkanlah rejekiku Pada hari ini Limpahkanlah rejekiku Pada hari ini kan Ridhoi pekerjaanku Seperti itu Kalau dokter Pengennya Semua sakit Kan gitu Kalau munafiknya Kan gitu Dosen Pengennya Semua orang bodoh Yang paling parah Mbak Siska Yang paling parah itu Adalah tukang gali kubur Tukang gali kubur Ya kan Tukang gali kubur Pengennya itu Orang semua mati Semua mati Tapi kan Sebenarnya Tidak seperti itu Ya benar Saya sebagai advokat Sebagai lawyer Inginnya Permasalahan klien Selesai Ya kan Dokter Ya kan Pengen pasien itu Sembuh Sembuh Guru atau dosen Pengennya itu Anak muridnya Pintar Dan baik Kan seperti itu Itulah konsep Dari sebuah Profesi advokat Bagaimana Dia meletakkan sesuatu itu Pada tempatnya Kalau mengelitik Pandangan masyarakat Advokat itu tadi Seperti Bapak bilang Menegakkan keadilan Menegakkan keadilan Untuk misalnya Bapak mendampingi Klien yang Memang melakukan kesalahan Ya Jadi keadilan yang seperti apa Yang kita butuhkan Pak? Keadilan bahwasannya Dia mendapatkan Hukuman sesuai Dengan apa yang dia telah Perbuat Terkadang kan ada orang Mungkin Dia melakukan Tindak pidana Penipuan Tapi tau-tau Tindak pidananya Penggelapan 372 Padahal dia melakukan Tindak pidana 378 Jadi karena Berdasarkan hal-hal itu Makanya kami sebagai Advokat Untuk membela dia Jadi Adanya advokat Di Indonesia ini Yang mendegakkan Keadilan itu Orang yang Pasalnya mencuri Karena apa mencurinya Seperti itu Dilihat lagi Sisi manusiawinya Namun kan Tentu ada hal-hal Yang memang Harus kita perjuangkan Harus kita bela Ketika Menegakkan sesuatu Pada tempatnya itu Butuh namanya proses Butuh namanya perjuangan Tidak hanya Hal-hal itu Diluruskan Namun juga harus Ditegakkan Ditegakkan Jadi tidak mungkin Kita berpikir Tidak semua orang Melakukan kesalahan Murni dari dirinya sendiri Atau niat Bahkan itu Tugas advokat itu Membantu Menegakkan keadilan Ini lagi melihat dari Sisi manusiawinya Baik terakhir Pak Bapak selaku Advokat senior nih Di Tanjung Pinang Mungkin Bapak memiliki Pesan-pesan Untuk advokat Mahasiswa hukum Yang ingin menjadi Seorang advokat Pak Menjadi seorang advokat ini Tidak mudah Mempunyai mental baja Mempunyai koneksi link Yang tinggi Maka saya berpesan Kepada mahasiswa Yang calon Sarjana hukum Atau sarjana hukum Islam Maka Dia harus mempunyai Pengetahuan yang sangat tinggi Belajar Kuatkan koneksi Dan Hormati profesi orang lain Bahkan kami sebagai advokat ini Kalau saya melihat secara pribadi Ini tidak boleh sombong nih Advokat Karena Pak Dia berada di tengah-tengah Memberikan pengetahuan Kepada orang yang tidak tahu Dan memberikan pembelaan Kepada orang yang tidak tahu hukum Itulah yang saya rasa Harus dimiliki Seorang sarjana hukum Yang ingin menjadi advokat Oke luar biasa sekali Karena selain ini Selain menjadi seorang advokat Bapak ini ketugas Kesehariannya Seorang dosen Dosen di mana Pak Dosen di Stensar Dosen di Stensar Oh luar biasa sekali Jadi sudah disibukan Dengan dunia advokat Sehari-hari menjadi dosen Saya mengucapkan Terima kasih Kehadiran Bapak Di TV Kepri Semoga dengan adanya tayangan ini Pemirsa di rumah Jadi lebih mengerti Apa arti advokat Dan pengacara Kemudian Masyarakat juga tidak Takut minta Bantuan hukum Dan terlebih lagi Masyarakat bisa Mungkin meminta Bantuan hukum Kepada Pak Ibnu Orang yang lebih Lebih sosial Lebih mengerti Mungkin lebih Low profile Terima kasih Sukses selalu ya Pak Terima kasih Mbak Siska Mudah-mudahan Kita bisa datang lagi Kesini Amin Semoga ya Pak Di tema-tema selanjutnya Amin Oke baik Baik pemirsa TV Kepri Usai sudah Bincang cerdas kita Dengan tema Mengenal lebih dekat Dalam dunia advokat Bersama Pak Ibnu Arifin SHMH Selaku advokat Tanjung Pinang Saya Siska Ramalia Beserta kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam TV Kepri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hanya di TV Kepri Menampilkan budaya Kepulauan Riau Dari kesenian Maupun adat istiadat Jadikan budaya Kepulauan Riau Sebagai bunda Tanah Melayu Menggali Kasana Melayu Di Kepulauan Riau Melestarikan Melestarikan Ragam Kebudayaan Melayu Kultur Hanya di TV Kepri Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau